Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Broensis TKN News Alhamdulillah Hari ini kita akan banyak diskusi lagi dengan Ustadz Andika Terkait dengan fenomena kelompok-kelompok tasawuf dan tarikat yang ada di Indonesia Seperti itu Namun sebelumnya nih Broensis perlu kita ingatkan juga nih Ustadz Bahwa acara ngopi ini itu selalu tayang setiap hari Sabtu Hari 1 jam? Jam 7 pagi Jam 7 pagi Nah supaya gak ketinggalan Broensis jangan lupa subscribe Subscribe ya Subscribe aktifkan loncengnya Disini nih lonceng Supaya kenapa Nanti dapet notifikasi di smartphone kita Eh udah masuk nih episode yang baru nih Jadi gak ketinggalan Oke siap ya Alhamdulillah Ustadz Andika Ya ini ada fenomena menarik Yang kemarin banyak diskusi dengan beberapa teman-teman Itu ada Anak-anak kan sudah mulai bergairan dengan anak-anak muda Untuk belajar tasawuf, belajar tarikat Namun di tengah perjalanan mereka sering menemukan ternyata ada kelompok-kelompok tasawuf atau tarikat Yang ternyata kok setelah zikir itu malah kuat di ininya Ilmu-ilmu dalam arti gini Kejayaan ya Kanuragan ya Ujung-ujungnya kejar-kejar kanuragan ya Nah hasilnya kan mereka yang mulai gandung kepada tasawuf Duh kok jadi begini Gak masuk dalam logika Ini yang katanya menuju Tuhan Tapi kok seperti ini Akhirnya akhirnya mundur Nah bisa dijelaskan Sebenarnya Apakah ini memang ini Komunitas tarekat Apakah ini juga sebenarnya Hanya mengaku-ngaku Kelompok tarekat Seperti itu Ustadz Boleh Ustadz Tariqoh yang Mutabaro Mutabaro Dan Goyru Mutabaro Apa tuh Mutabaro dan Goyru Mutabaro Mutabaro itu adalah Tariqoh yang Sah dan aman untuk diikuti Oke Karena sesuai dengan Quran dan Sunnah Dan juga sesuai dengan Kehilman para ulama Jadi sudah terverifikasi ya Terverifikasi Kalau yang Goyru Mutabaro Ya pasti ada cacat-cacatnya Dalam hal penyimpangan-penyimpangan Maupun silsilah keguruannya Maupun tujuan pengamalannya Ujung-ujungnya bukan takorup Yalur Allah Malah ngejar-ngejar kesaktian Kanuragan Kedikjayaan Dan sebagainya Oke Itu yang tidak sedikit Itu Ustadz Ya banyak orang terjebak di sana Nah Seperti itu Itulah perlunya Kalau dalam bahasa Yang biasa sampaikan Kehji Wafiuddin Dia sering sekali menyampaikan Namanya materi Misticism and Magic Oke Pernah dengar gak? Pernah dong Pernah dengar Aku nih kursus tasaw Udah ikut kursus tasaw belum? Sama dong Ini Ustadz Andika instrukturnya Kalau saya ya Mustami Ya Lanjut Ustadz Jadi Misticism itu Ya Kalau dalam bahasa Indonesia kan Mistik itu ya Mistik Selama ini kan orang banyak Salah mengartikan Mistik itu diartikan sebagai Kelenik Hal-hal yang sifatnya Perdukunan gitu ya Padahal mistik ini Kalau dalam makna definisi sebenarnya adalah Pengalaman sadar Pengalaman sadar Pengalaman sadar Seseorang Berhubungan langsung dengan Tuhan yang maha kuasa Ya Terhadap hal-hal yang kemudian Kejadian-kejadian fenomena yang Tak terjelaskan secara akal Oke Metafisik 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 Jadi kata kuncinya sebenarnya tiga kata Kalau pengalaman mistik ini ya Dilakukan secara sadar Sadar Adanya kontak ilahi Kontak ilahi Yang ketiga itu adalah Tidak terjelaskan Atau apa istilahnya Tidak masuk akal ya Bahasa gampangnya Irasional Nah irasional Yang ketiganya Nah itu adalah Definisinya ya Mistik Kalau dalam bahasa agama Sebenarnya mistik itu Ya tasawuf itu mistik Oke Jadi mistik Definisi ya Definisi ya Pengalaman sadar tadi Pengalaman sadar Ada kontak dengan ilahi Dan ini sesuatu yang bersebutnya Irasional Begitu Oke oke Nah Lawannya Tadi dalam mistik Sism and magic ya Kalau magic bahasa sederhananya Sihir 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 Ya sihir itu kan Oke Ya kalau kita tahu sihir Artinya suatu hal yang kelihatannya Sama juga Irasional juga Menimbulkan kajeban-kajeban juga Tapi kalau dalam bahasa agama Yang namanya sihir itu Adalah Kajeban-kajeban Yang timbul Karena keterhubungan Dengan iblis Dengan setan Jadi melibatkan iblis Berarti Tidak kontak dengan ilahinya Ini ya Iya Jadi kalau di mistik itu kan Ada kontak dengan ilahi Oke Kalau secara praktek Pengamalannya Mistisism dan magic ini Ya hampir sama Karena Melibatkan ya Amalan-amalan ya Oke Amalan-amalan Kalau misalnya Ada juga yang Melakukannya dengan Memperbanyak puasa Oke Memperbanyak zikir Oke Ya sama tuh Oke Bedanya dimana Bedanya dimotivasinya Motivasi Ya di niatnya Sebenarnya Amalinya juga sebenarnya Sama dalam arti Melakukan sebuah Ritual Ritual Dilakukan Juga Komunitas tarekat Ya puasa Zikir gitu Sama mirip Tapi beda di Motivasi Apa motivasinya Biasanya tuh Kalau motivasi Yang mistisism Yang tasov itu Itu kan Mendekatkan diri Kepada Allah Untuk berserah Kepada Allah Oke Iya kan Tapi kalau yang magic ini Sama mereka juga Mendekat kepada Allah Tapi ingin Mengatur Allah Atau memaksa Allah Melakukan sesuatu Sesuai dengan keinginannya Ya itu Ingin kedidayaan Nah misalnya Baca wirid-wirit tertentu Bahkan menggunakan Asmul husmah Husnah Biar kebal Ya Biar bisa jalan Di atas air Oke Gitu Nah Nah itu yang kita sebut Kalau wilayah itu Bisa lah kita sebut Masih sebagai sihir putih Apa yang disebut Hikmah Ini kan ada Kita sering dalam dunia Iya Ada ilmu hikmah Karena anaknya gitu Kita berjalan ilmu hikmah Ya mohon maaf Ada gedidayaan juga Apakah ini disebut Ya bisa lah dikatakan gitu Masih diperkenankan Karena tadi masih mendekat Kepada Allah Tapi kalau sudah Melibatkan iblis Yang benar melibatkan iblis Nah itu yang sihir hitam Black magic Nah itu yang berarti Yang benar-benar Suatu hal yang sangat terlarang Yang haram untuk diikuti Karena pasti ada syarat-syarat Misalnya Mengorbankan Dengan pengorbanan Tapi tujuannya kepada iblis Oke Bahkan tidak Tidak mengorbankannya Gak umum Biasanya kan orang kambing ya Oke Saya pernah melihat Ada orang mencari-cari Untuk mengorban Gapak? Burung hantu Burung hantu Karena darah Darahnya Digunakan untuk menulis wafak Nah inilah hal-hal Yang saya katakan tadi Ya Itu syarat-syarat Mengikuti dengan ketentuan-ketentuan setan Nah itu disebut dengan sihir hitam Atau black magic tadi Oh gitu Jadi gini Kita coba ringkas sedikit ya Bro Sebelum dilanjutkan oleh Ustaz Anika Jadi Antara Kelompok-kelompok Tarekat Dan yang Ada dua lah Tarekat Gini Amannya itu Mengikuti Tarekat yang Mu'tabaro Mu'tabaro Sudah diverifikasi Oleh para ahlinya Para ahlinya Para ulama Seperti tadi disebut Kayu Wafiuddin Beliau itu kan Mudir Amjadman ya Iya Berarti asosiasi yang Pangaman tarekat di bawah Nah ada tululama Nah Yang Goiru Mu'tabaro itu Yang tidak Berlandaskan Amalianya Syariah Dan tidak Adalah penyimpangan-penyimpangan Penyimpangan-penyimpangan Yang tidak Tersambung sampai Rasulullah Termasuk dalam Tujuan-tujuan Tadi Gue kata Korobillah Dan komunitas Yang tadi Disebutkan Banyak Tidak sedikit Yang Akhir kedidayaan Itu Sebenarnya Berarti bukan komunitas Atau kelompok Tarekat Karena Tujuan Atau motivasi Tadi itu Kalau kelompok Tarekat Berpasah Mendekat diri Kepada diri Allah Siap Diatur oleh Allah Karena Berserah diri Kepada Allah Nah Kalau satu lagi ini Mendekatkan diri Kepada Allah Untuk sesuatu Bahkan Istilahnya Seolah-olah Mengatur Allah Karena Ibaratnya gini Yang namanya Kulit itu Kena pisau Kan berdarah Sunatulahnya Maka dia Memaksa Terjadi Sebuah kekuatan Supranatural Agar dia Tidak Berdarah Yang namanya Kulit itu Kalau Tangan kena api Terbakar Dia mengamalku Wirit-wirit tertentu Memaksa Agar Tidak berlaku Dia menjadi Tidak Terbakar Dan terlebih lagi Kalau itu Menyanyikan iblis Atau setan Nah Kalau itu Yang namanya Black magic Nah Kalau untuk hikmah itu Memang ada tujuan ke Allah Tapi memang Menggunakan Apa namanya Bukan yang Tidak semata-mata Karena ingin mendekat Menjadi Yang siap Diatur oleh Allah Begitu Dan sebenarnya Untuk belajar Tasawuf Itu lebih tepat Yang tadi memang Yang Yang Mutabaruh Memang Mendekat Untuk berpasrah Kepada Allah Seperti itu Apa bisa ditambahkan lagi Iya Kemudian ciri-ciri Yang lainnya Biasanya Kalau yang Mistisism Yang menjadi Tasawuf Yang Mutabaruh Tadi Adalah Pendekatan diri Kepada Allah Itu tujuannya Karena cinta Dan penuh pengorbanan Cinta dan penuh pengorbanan Tapi kalau yang Magic Biasanya itu karena Ketamakan Keserakahan Oke Dan juga ingin berkuasa Ingin hebat Jadi kalau yang Tasawuf itu Tujuannya adalah Menkenalkan diri Menjadikan diri Bukan apa-apa Bukan siapa-siapa Tapi kalau yang Magic itu Justru dengan Mengamalkannya Amalan tertentu Membuat dia merasa Hebat Lebih hebat dari orang lain Dan menjadi apa-apa Menjadi apa-apa Begitu Gitu Nah Itu kan tadi Bisa dibilang Kriterial Nah Ketika Sama-sama Berproses melakukan Riado Kan nanti Ujungnya itu kan Ahlak Bisa gak kita Mungkin Mencermati Yang Bener Ngikutin tarikat Muqtabaro Dengan nanti yang Fokus Ujung-ujungnya Ahlak Terlaku sehari-hari Kita bisa ngeliat Bisa gak kita sedikit Dalam tanda kutip Sat ya Menginvestigasi Tapi Membedakan Membedakan Mengenali 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 Oh ini memang Muqtabaro Dan ini memang Gua iru muqtabaro Kata kuncinya Kalau yang Tasop itu Pasti hasil akhirnya Ahlak itu Bentuknya Tawadu Tawadu Kalau yang Magic Tergolong magic Walaupun secara praktik Kelihatan sama Tapi ternyata memang Bagian daripada magic Itu biasanya Ada kesombongan Kalau pun ditawadu-tawaduin Tetap aja Ujung-ujungnya Mau pamer-pamer juga Jadi bahasanya Ngerendahin diri Nihihin mutu Supaya tetap Kesannya Kesannya Dia mentawadukannya Tapi terujungnya Tetap Ada yang Disampaikan Seperti gini Ah saya bukan Memaksud sombong nih Tapi Sebenarnya Ada juga yang Disampaikan Namanya saya gini Ilmu nunduk Tapi nanduk Nanduk Jadi Bisa kita bedakan Kalau untuk Tasawuf itu Tidak menonjolkan diri Tapi kalau untuk Yang hikmah Atau magic Tadi Cenderung Ingin menampakkan Ada pamer-nya lah Walaupun Halus Oke bro Cukup menarik ya Pembicaraan kita Diskusi kita Pagi ini Dengan Ustaz Andika Terkait dengan Mystic dan Magic Episode setelah ini Nanti kita bahas ini Ustaz Ada Request Membahas Tentang Meditasi Meditasi Karena serang banyak juga loh Oh siap Untuk menghilangkan Stress Insya Allah Untuk hidupnya Tenang Mereka mau meditasi Seperti meditasi Meditasi itu Apa nanti Di task of Adakah meditasi juga Nah Nanti kita Ngobrolin lebih lanjut ya Supaya gak penasaran Tetap stay tune Dalam acara Ngopi Ngobrol perihal Ihsan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.